Di awal-awal saya mendirikan usaha, setelah saya resign, saya coba-coba pikir usaha apa yang cocok gitu kan. Saya beranikan diri karena, dan pada saat itu memang tidak ada modal sama sekali. Modal minim hanya 500 ribu. Terutama saya gitu ya, pada saat-saat awal ingin berwiarsa juga berpikirnya seperti itu. Ini produk yang kita jual ini laris nggak nanti gitu ya, apakah untung atau nggak gitu ya. Tahu-tahu nanti baru modal lalu udah rugi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, 92,3 MQFM Jogja, Inspirasi, Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirobbilalamin sahabat MQ. Kembali lagi di program Kisah Inspirasi edisi 6 November 2021 yang bertepatan juga dengan tanggal 1 Robiul Akhir, 1443 Hijriah. Bersama saya sahabat siar anda Fathur Al-Farisi. Nah langsung saja karena Mas Yudi juga sudah bergabung bersama kita, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Kabar sehat ya Mas Yudi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga keluarga juga sehat ini Mas Yudi. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Nah baik Mas Yudi, ini kan pandemi ini ya Mas Yudi, banyak sekali usaha-usaha yang kemudian merumahkan pekerjanya, kemudian ada bahkan yang sampai bangkrut. Tapi disini Mas Yudi justru memanfaatkan peluangnya untuk mendirikan salah satu komunitas atau bisa disebut apa ini Mas Yudi? Yaitu sedegah keroyokan ya. Namanya juga unik juga ya. Nah mungkin bisa sedikit dijelaskan tentang hal ini sebagai awalan ya. Iya. Jadi komunitas sedekah keroyokan itu adalah komunitas sosial yang saya dirikan sudah lama sebenarnya, di tahun 2017. Pada saat itu saya masih dagang bubur ayam. Nah jadi semangat sedekah itu saya tularkan kepada kawan-kawan pedagang yang lain, saya ajak kawan-kawan pedagang, pedagang minuman, pedagang kue, pedagang kaki limah semuanya rata-rata. Jadi kalau setiap hari Jumat, kalau hari Jumat ya itu kita kumpulin mereka untuk menyumbangin makanan, minuman. Jadi apa yang mereka jual itu kita kumpulin, kita sedegahkan ke pantai asuhan, ke tuang-tuang becak, penyapu jalanan dan lain-lain. Jadi sudah hampir 4 tahun sedekah keroyokan itu berdiri sebenarnya. Oh baik, luar biasa. Berarti sudah 4 tahun dari 2017 ya. Iya benar. Dan kalau tadi namanya itu keroyokan, apakah itu keroyokan karena terdiri dari berbagai usahawan tadi atau bagaimana ini Mas? Iya benar. Jadi semangat sedekah itu tidak hanya kita sendiri, pribadi, tapi kita-kita ajak orang-orang yang lain. Terutama pengusaha-pengusaha pedagang-pedagang kaki limah yang satu jalan dengan saya. Nah mereka punya dagangan kue, dagangan minuman, dagangan apa aja yang mereka dagangkan, misalnya pakaian. Bahkan di luar pedagang juga boleh bergabung di kompetensi ini untuk berdonasi. Ya mereka sedekah baju, baju-baju bekas ya. Kita terima. Kita saluran kepada mereka yang berhak. Baik, luar biasa ya. Berarti memang sedekah itu juga bisa ditularkan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Iya benar. Nah, baik sahabat MK itu tadi ya. Sebagai awalan nih untuk mengenal Mas Yudi sebagai salah satu founder dari sedekah keroyokan yang kemudian menyebarkan semangatnya untuk mengajak teman-teman dan orang di sekitarnya melakukan sedekah. Bahkan kalau kadang kita ingat-ingat ya Mas Yudi, kadang kalau pengusaha yang belum besar itu kadang justru meminta bantuan kepada pemerintah. Tapi justru ini Mas Yudi sebaliknya ini. Mengumpulkan para pengusaha-pengusaha ini untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Luar biasa sekali. Baik, nah Alhamdulillah masih tersabung bersama Mas Yudi ya. Tadi kalau kita membahas sedikit tentang sedekah keroyokan nih Mas Yudi. Nah sebelumnya kan Mas Yudi ini salah satu, kalau tidak salah ya ini, mungkin kalau salah nanti bisa dibenarkan juga. Iya benar. Mas Yudi sebelumnya juga pernah menjadi seorang pegawai swasta nih. Tapi akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang wira usahawan. Nah kadangkan kita sebagai seorang pegawai nih Mas, sudah mendapatkan gaji setiap bulan, sudah merasa tenang. Nah kalau dari Mas Yudi sendiri yang memutuskan untuk menerima tantangan sebagai wira usahawan sendiri, awal mulanya gimana sih Mas? Ya benar. Sebelumnya saya pegawai swasta atau pegawai honorer lah dibilang ya. Di sebuah institusi kepolisian itu Cak Lantas di Kabupaten Asahan. Nah jadi saya memutuskan untuk berhenti dari situ di tahun 2017. Saya memutuskan dengan bismillah dan berhati sebenarnya. Karena memang menjalankan bisnis itu kita tahu pasti ada jatuh bangunnya gitu. Kadang-kadang kalau kita tidak kuat mental pasti kita down. Dan di awal-awal saya mendirikan usaha, setelah saya resign, saya coba-coba pikir usaha apa yang cocok gitu kan. Saya beranikan diri karena, dan pada saat itu memang tidak ada modal sama sekali. Modal minim hanya 500 ribu. Saya kalkulasi 500 ribu saya, saya terkasih untuk apa aja, saya putuskan untuk jual bubur ayam. Bubur ayam pinggir jalan pada saat itu, untuk sarapan aja ya dari pagi sampai siang. Nah dengan modal 500 ribu saya buat kerobak sederhana, meja makan satu gitu ya. Alhamdulillah bubur ayam laris memang pada saat itu dengan bantuan media sosial, bubur ayam kita viral pada saat itu. Luar biasa. Baik, nah bubur ayam berarti memang salah satu kontribusi terbesarnya dari media sosial ya mas? Benar. Nah, kalau dilihat dari pengalaman mas Yudi sendiri, menurut mas Yudi media sosial untuk berusaha itu sebenarnya dampaknya sebesar apa sih mas? Sangat berdampak sekali pada masa sekarang ini. Alhamdulillah, SGA Beres juga yang saya dirikan tahun 2016 yang secara tidak kebetulan sampai mencapai 500 outlet pada saat ini, itu juga tidak disangka-sangka. Dan kita juga tidak pernah mengiklankan SGA Beres secara, apa namanya, secara resmi gitu ya. Dengan orang-orang yang bergabung bersama SGA Beres, tahunya SGA Beres itu ya dari Instagram gitu ya. Tapi tidak kita melalui iklan, kita iklan ads atau segala macam. Dari mulut ke mulut, dari kota ke kota, SGA Beres menyebar secara alami. Baik, berarti memang sekarang fokusnya lebih ke SGA Beres ya mas? Ya benar. Nah, kalau tadi dari bubur ayam kemudian ke SGA Beres itu sebenarnya, apakah buburnya juga masih berjalan atau gimana ini mas? Nah, jadi bubur ayam itu bertahan cuma satu tahun. Itu satu tahun, di akhir-akhir tahunnya itu, omsetnya sangat minum sekali, jadi tidak mungkin ini dipertahankan. Karena memang kita di pinggir jalan, faktor cuaca juga kan, kalau hujan kita kerepotan. Nah, itu jadi kita buat, kita putuskan untuk tutupkan bubur ayam. Nah, setelah bubur ayam saya, apa namanya, buat ojek online lokal pada saat itu di tahun 2018. Setelah dari bubur ayam. Karena bubur ayam kemarin itu ada layanan delivery-nya, dan itu adalah layanan delivery pertama di kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Nah, pada saat itu belum ada ojek online, walaupun sebenarnya di kota-kota besar sudah ada. Nah, tapi kota kecil seperti kota kami ini, itu tidak ada. Saya inisiasi untuk buat ojek online lokal, dengan beranggotakan 5 driver sampai 10 driver, kita buka ojek online. Nah, juga bertahan satu tahun pada saat itu. Karena kita hanya menggunakan WhatsApp, karena kompetitor asli seperti Gojek dan lain-lain itu sudah masuk kota kita. Otomatis tersingkirkan secara alami lah, karena mungkin modal kurangan gitu. Nah, dari bubur ayam, eh dari Kijek namanya, ojek online, saya buka jual pesang goreng. Di pinggir jalan juga. Dari pagi sampai malam, omsetnya juga tidak terlalu besar. Jadi, tidak sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan dengan omset yang kita hasilkan. Walaupun sebenarnya beruntung. Nah, masuk ke es tidak beres, setelah dari kita jual pesang goreng, masuk ke bulan Ramadan tahun 2019 pada saat itu. Kalau kita jual pesang goreng, itu pasti tidak akan laku karena puasa. Karena pun kalau kita ambil jam dari, mungkin kalau di sini, itu buka puasnya jam 6, kita jual dari jam 4 sore sampai jam 6, itu tidak mungkin laris pesang gorengnya. Jadi, kita jual untuk yang sering laris, yang sering habis, kita putuskan untuk jual es. Es yang kita jual itu bukan es tidak beres seperti yang sekarang. Itu ada es buah yang kita blender-blender, kita taruh dalam tong. Ada berbagai macam rasa, kita jual 5 ribuan. Alhamdulillah laris dan viral pada saat itu. Karena memang saya manfaatkan media sosial itu secara rutin dan secara setiap hari kita masukkan produk-produk kita di grup-grup kuliner di kota kita. Nah, jadi setelah Ramadan, lebaran ini masuk. Lebaran, kita mau coba jual produk yang sama, es-es yang di blender gitu. Alhamdulillah tidak laku. Jadi, karena memang kita blender kalau buah itu dari pagi sampai sore tidak tahan lama gitu ya. Nah, jadi banyak hujatan di Facebook. Ini esnya memang tidak enak betul gitu. Karena pada saat itu sudah menggunakan nama Es Nggak Beres. Itu memang sesuai namanya gitu. Nah, jadi yang menarik dari topik kita malah benar adalah kenapa kita namakan dengan Es Nggak Beres gitu ya. Karena ini adalah merek yang tidak lazim di Indonesia. Iya, benar banget. Menarik sekali nih, Mas. Dan mungkin ini satu-satunya di Indonesia yang merek sebuah produk makanan yang nyeleneh, Pak. Kalau saya rasa ya. Karena pada saat puasa kita jual minuman, ada satu pelanggan yang langganan kita selalu kehabisan es buah itu. Jadi, kita sebelum jam 6, sebelum buka puasa, es yang kita jual selalu cepat habis. Nah, jadi dia bilang gini, ini es kau memang nggak beres gitu. Dari simpang sana sampai simpang sini, cuma es kau aja yang habis. Yang lain, belum habis kau udah habis gitu. Nah, jadi terinspirasi dari itu, kita berani kan. Saya coba berpikir, kenapa nggak beres itu, kita jadikan sebuah merek. Dan Alhamdulillah di awal-awal kita buat merek itu, kita diketawain. Diketawain banyak. Kalau orang lewat di depan gerobak, ketawa-ketawa gitu. Apalagi kalau ada anak-anak sekolah, minta belikan. Atau dari sampai rumah nih, pulang sekolah, nampakkan gerobak es nggak beres. Mak beli es nggak beres, pak beli es nggak beres. Alhamdulillah, es nggak beres aja kok dibeli. Ternyata kalau orang tuanya lewat, memang ada sebenarnya es nggak beres itu. Es nggak beres itu adalah sebuah nama merek. Jadi dia berawal dari itu. Baik, luar biasa ya. Memang menarik sekali nih. Justru nama yang unik dijadikan sebagai salah satu peluang untuk menjadi salah satu brand yang kemudian bisa melekat di customer-nya ini. Luar biasa. Nah, tadi banyak sekali ya dari Mas Yudi ini sudah berusaha mendirikan bisnis. Tapi kemudian satu tahun, kemudian satu tahun. Dan akhirnya es nggak beres. Akhirnya tadi, kalau tidak salah, sudah memiliki 500 cabang ya, Mas? Iya, 500 cabang lebih. Nah, tadi kalau dimulai dari 2019 kemudian hingga saat ini bisa sudah mencapai 500 cabang. Ini pasti ada lika-likunya juga nih, Mas. Mungkin bisa di-sharing nih, Mas, tentang lika-likunya gimana. Kemudian naik tournya juga gimana. Benar. Nah, kalau pengembangan cabang, sebenarnya kita juga nggak pernah merencanakan ini dari awal. Nah, kita namanya juga pedagang kaki lima. Nggak pernah berpikir macam-macam. Ah, ini mesti diginiin. Kita buat perusahaan besar dan lain. Alhamdulillah es nggak beres ini membawa berkah, sebenarnya. Masya Allah. Jadi, pada saat viral-viralnya es nggak beres ini, pada saat outlet kita bisa menjual satu hartu sampai seribu porsi. Jadi, sampai ngantri panjang itu di jalanan. Jadi, ada seorang ibu-ibu datang kepada saya dari kecamatan sebelah. Dia bilang gini, Mas Fidi, saya jualan jus sebenarnya. Saya sudah buka usaha, tapi jualan jus. Jus buah. Itu dijual lima ribuan juga di sini. Nah, di depan saya ada jualan namanya Tahiti, Mas. Tahiti baru masuk. Saya, jualan saya sepi. Gimana es nggak beres ini kalau dibuka di sana? Saya beli brand, berapa bayarnya, nanti Mas Fidi, bahan-bahannya apa saja, resepnya, sebagainya macam. Nah, itu saya diajarin. Saya berpikir juga, karena memang berawal dari membantu ibu ini, ya oke lah. Pada saat itu, dia bayar 5 juta, kita kasih bahan baku, kemasan, brand merek, dan lain-lain. Alhamdulillah, omset enak. Jadi, di sana omsetnya bisa menyayangi Tahiti yang jualan di depannya. Dan jusnya kalah memang, dari es nggak beres yang dijual. Karena es nggak beres ini bentuknya seperti minuman kekinian pada saat ini. Seperti boba-boba, Tahiti, Green Tea. Nah, seperti itu dia produknya. Nah, dari situ kita, saya berpikir, oh mungkin di situ aja lah cabang pertama saya. Tapi setelah beberapa minggu, datang lagi, datang lagi dari kesempatan sebelah. Nah, jadi kita coba lama-lama menyebar. Dan Alhamdulillah, metode itu terus berjalan sampai beberapa bulan. Nah, kita sampai ke ibu kota provinsi, sampai ke provinsi sebelah. Dan memang kita tidak pernah mengiklankan franchise sebenarnya. Nah, itu dia utama dari SGA Beres ini. Saya pun nggak tahu ini adalah kuasa Allah sebenarnya. Nah, jadi kita udah sampai ke Medan ya, ibu kota provinsi di Sumatera Utara. Nah, jadi udah sampai ke Medan, nanti kota sebelahnya tahu. Eh, SGA Beres ya, orang cari tahu sendiri di Instagram. Nanti udah sampai ke kota sebelah, nanti ke kota sebelahnya lagi ikut gitu. Terus sampai ke ujung Aceh, sampai ke ujung Lampung. Seperti itu, MoTD. Baik, luar biasa. Berarti justru ini bukan strategi yang memang direncanakan oleh Mas Yudi. Tapi jalan Allah ini sangat luar biasa gitu ya, Mas Yudi. Benar. Masya Allah. Nah, tadi mungkin bisa dibagi juga nih, Mas Yudi. Sebenarnya tadi kalau awalnya itu viral di sosial media itu juga disengaja atau karena apa? Nah, kalau disengaja ini mungkin bisa dibagikan tipsnya nih. Biar jualan dari sahabat MG juga bisa viral di sosial media gitu. Nah, benar. Jadi ada tips kita jualan produk di sosial media. Kita coba gabung dengan apa namanya. Misalnya kita punya satu media sosial, Facebook aja misalnya. Kita coba cari aja, search di pencarian. Grup-grup kuliner. Misalnya kita jual makanan nih. Kita cari aja jual-beli, jual grup-grup kuliner di kota itu. Kita masuk aja, kemudian kita pasarkan produk kita. Nah, kunci dari pemasaran itu tidak seminggu sekali. Kita coba satu hari itu dua kali. Agar postingan kita itu tidak tertimpa dengan postingan orang lain. Nah, konsisten setiap hari dua postingan. Setiap hari dua postingan. Lama-lama walaupun orang tidak beli, tapi mereka baca bahwa perundung kita ada di kota itu. Baik, berarti memang kuncinya ada di konsistensi. Walaupun tadi bisa dibilang tawakal ya kepada jalannya Allah, tapi tetap ada usahanya juga nih melalui sosial media untuk disebarkan produknya. Benar. Nah, jadi media sosial itu adalah media iklan kita yang gratis pada saat ini. Nah, kalau kita tahu produk-produk yang menasional saat ini seperti pepsoden, rokok, indomie, segala macam. Walaupun mereka sudah terkenal, tapi setiap hari pasti ada iklannya di TV gitu ya. Coba belajar dari perusahaan-perusahaan besar itu. Baik, baik. Luar biasa. Berarti memang peran sosial media di masa sekarang ini bisa dibilang menjadi salah satu pokok dari berjalannya bisnis gitu ya, Mas. Nah, kalau dari Es Gak Beres sendiri nih, Mas, kan kadang ada juga brand yang kemudian, seperti mungkin bisa dari pengalaman Mas Yudi ya, dari bubur ayam yang kemudian tadi sempat viral, tapi satu tahun juga tidak bertahan gitu. Nah, tapi Es Gak Beres ini bisa bertahan dari 2019 hingga sekarang nih. Ini yang menjadi salah satu kekuatan dari Es Gak Beres ini apa, Mas? Benar. Nah, jadi saya coba analisis produk yang diminati masyarakat. Nah, kalau bubur ayam gitu ya, memang sebenarnya itu tidak konsistennya saya sebenarnya. Kalau dikonsistenin mungkin bisa besar bubur ayam itu. Nah, jadi saya coba satu fokus di Es Gak Beres. Saya coba aplikasikan di Es Gak Beres, minuman ini. Nah, saya prediksi di tahun 2019, minuman ini hanya bertahan satu tahun. Saya berpikir seperti itu, setahun dua tahun lah viral. Karena di Indonesia ini pantang sedikit viral, muncullah dagang-perdagang yang ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Dan itu terjadi di Es Gak Beres. Di beberapa daerah Es Gak Beres itu dipalsukan. Ada yang menggunakan merek kita, kemudian logo saya juga, tapi bukan dari saya gitu ya. Bukan dari mitra kita. Nah, mereka coba pakai nama Es Gak Beres, pakai logo Es Gak Beres, tapi menjual produk yang berbeda. Itu banyak di Riau, di Aceh, banyak seperti itu. Nah, sebenarnya itu adalah kesulitan saya sebenarnya. Nah, jadi maka dari itu Es Gak Beres ini saya patentkan mereknya. Sejak 2020, Es Gak Beres sudah terdaftar di Haki, Dirjen Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi siapapun yang menggunakan merek Es Gak Beres tanpa Ejen itu tidak bisa. Tidak boleh. Itu melanggar hukum dan mengundang. Nah, jadi mitra-mitra keteng resmi itu tidak dirugikan. Baik, luar biasa ya. Berarti memang sudah melek dengan Haki juga ini, sudah sadar. Karena biasanya memang pedagang atau pengusaha-pengusaha yang belum besar ini belum tahu tentang Haki ini. Nah, kalau Mas Yudi sendiri tahu tentang Haki ini dari mana Mas? Siapa tahu ini sahabat M.K. juga pengen tahu untuk mendaftarkan produknya dan dipatenkan juga ini. Sebenarnya, ya benar. Itu adalah perlindungan kita terhadap hak kayaan intelektual kita. Dalam hal ini adalah merek, merek dagang. Nah, kita bisa daftarin merek dagang kita di kementerian atau dirjen hak kayaan intelektual. Itu bisa daftar online juga bisa. Kalau nggak salah, biayanya 500 ribu. Tapi kita harus nunggu satu tahun verifikasi mereka, publikasi merek kita gitu. Apakah ada yang ngeklaim bahwa merek itu merek orang lain atau lain. Prosesnya panjang sebenarnya. Satu tahun kita baru dapatkan sertifikat hak kayaan intelektual. Saya rasa itu. Baik, luar biasa sekali ini. Berarti sekarang kalau ada SGA Beres yang itu bukan berasal dari perusahaannya Mas Yudi ini bisa dibilang melanggar hukum gitu ya Mas? Nah, kalau tadi kembali lagi ke SGA Beres yang bisa bertahan sampai sekarang nih Mas. Padahal sudah hampir dua tahun juga ada pandemi COVID nih Mas. Ada nggak Mas tantangan waktu pandemi COVID kemudian barangkali penjualannya menurun atau bagaimana? Dan kalau memang itu menurun, cara mengatasinya bagaimana nih Mas? Baik. Nah jadi, itu sudah pasti bisa dipastikan menurun ya. Di masa pandemi di tahun yang lalu, di Maret, itu turun drastis. Banyak dari mitra-mitra kita yang tidak jual lagi, tidak buka gitu ya. Karena SGA Beres ini mengandalkan masuknya anak sekolah gitu. Berada tepat di depan sekolah, outlet-outfit gitu. Nah jadi, anak sekolah nggak masuk, otomatis omset juga turun. Banyak dari mitra-mitra kita yang memang pedagangnya itu tidak pedagang murni. Nah jadi, ada yang sambil bekerja, dia karyawan sambil buka usaha. Atau pedagang dadakan gitu. Dilihat viral, dia ikut join. Dia ikut mitra gitu. Nah jadi, mereka-mereka yang seperti ini, itu nggak bisa bertahan lama. Nah kalau memang dia memang jiwanya di jiwanya dagang murni, dia pasti akan tetap jualan. Nah jadi, COVID ini berdampak sangat besar terhadap penurunan omset. Nah jadi, saya untuk mempertahankan biran ini tetap ada, saya mendirikan sebuah kafe and resto di kisaran-kisaran. Nah jadi, kafe ini juga kita namakan es nggak beres. Walaupun di kafe and resto ini, tidak hanya minuman, tapi ada makanan. Makanan-makanan resto lah. Nah tapi, brand ini kita pertahankan dari produk yang berbeda. Baik, luar biasa. Berarti tadi dari yang awalnya, bisa dibilang hanya di pinggir jalan gitu ya mas, dan akhirnya bisa mendirikan resto. Wah luar biasa sekali ini. Semoga bisa menginspirasi juga nih untuk sahabat MG ya. Semoga yang mungkin barangkali nih saat ini masih merasa kecil usahanya. Ini jangan pantang menyerah juga nih. Siapa tahu bisa menjadi besar seperti es nggak beres ini. Dan kemudian nih mas, saya juga dapat informasi kalau mas Yudi ini mendirikan es nggak beres, kemudian bisa mendapatkan penghargaan Indonesian Award ya mas? Iya bener. Kalau nggak salah dari Astra gitu mas? Nah itu, kok bisa dapat itu gimana ini mas? Kalau itu juga adalah puasa Allah sebenarnya. Saya didaftarin sama temen sebenarnya. Sama Abang Leting. Jadi saya, kamu mau ikut, saya ikutin, saya daftarin di program 1 Indonesia Award Astra? Eh boleh-boleh aja. Karena dilihatnya es nggak beres ini masuk kriteria. Jadi Astra itu mengambil bidang perusahaan yang saya ikuti, itu yang berdampak banyak terhadap masyarakat. Membantu banyak masyarakat. Alhamdulillah es nggak beres ini membantu banyak masyarakat, terutama menengah ke bawah. Dengan hanya modal minim mereka bisa berdagang, bisa menghasilkan omset dan laba yang banyak. Nah. Dan Alhamdulillah, kemarin tanggal 28 Oktober, kita menang. Itu aja. Baik, luar biasa. Bukan hal yang direncanakan juga ini ternyata. Benar. Memang kuasa Allah itu luar biasa ya mas Yudi? Luar biasa. Baik. Nah. Kemudian nih mas Yudi, kalau tadi sudah mendapatkan award dari Astra ya tadi, kira-kira ada lagi nggak mas yang mau dicapai dari SGA BRS ini tadi, setelah mendirikan resto juga, apakah ada planning ke depannya juga nih mas? Ya, jadi program utama adalah mempertahankan brand dan menaikkan omset. Nah, sebenarnya. Nah, jadi kalau SGA BRS ini tersebar di beberapa provinsi di Sumatera, di Pulau Sumatera, dan Alhamdulillah sudah hampir merata. Ini yang belum masuk adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa juga sudah ada sebenarnya satu, dua. Di Jogja juga sudah ada kemarin satu. Nah, cuma aku rasa ini nggak bertahan. Nah, target kita di Pulau Jawa banyak SGA BRS berada gitu ya. Nah, kemudian kedua adalah berwirausaha itu adalah sama dengan berbagi. Melalui sederah keroyokan yang kita bangun tadi, kita banyak membantu masyarakat, membantu orang-orang yang tidak mampu, melalui apa yang kita usahakan. Alhamdulillah, SGA BRS berkontribusi terhadap sederah keroyokan, dan pada saat ini kita fokus terhadap pengadaan ambulan. Kita sudah ada ambulan satu, tapi saya rasa tidak cukup. Jadi ambulan ini dipergunakan untuk masyarakat tidak mampu, terutama mereka yang mengalami musibah kemalangan, sakit, dan kegiatan-kegiatan sosial dari komunitas terhadap keroyokan juga menggunakan ambulan. Nah, jadi kita mau berbanyak ambulan untuk membantu banyak masyarakat. Tidak hanya di kota kisaran, tapi di kota-kota atau kebupaten lainnya. Ya, saya rasa itu. Baik, luar biasa sekali ini. Jadi tadi bisnis atau wirausaha bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tapi juga membantu orang, apalagi di masa-masa pandemi yang banyak orang di PHK ya mas. Luar biasa sekali. Nah, sahabat MG siapa tahu nih, mau tanya juga ke Mas Yudi, terkait dengan bagaimana cara berbisnis yang lebih efektif dan bisa membesarkan bisnis seperti sampai saat ini, nanti langsung di 0815-786923. Dan tentunya kita akan kembali lagi setelah informasi yang berikut ini dan nanti kita barangkali bisa menyinggung terkait dengan tadi ya mas, yang sedegah keroyokan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah informasi yang berikut ini. Setiap Jumat ada makanan di kisahan dari beberapa pedagang di kota kisaran. Nah, itu dikumpulin sama sedegah keroyokan dan disalurkan terhadap apna atau pengebeca, pemulung, dan lain-lain. Pemulung, dan lain-lain.